Seperti yang telah kita ketahui, negara Israel adalah sebuah negara yang sedang berkonflik dengan negara Palestina hingga saat ini. Kekejaman Zionis Israel telah memakan banyak korban dan menghilangkan banyak nyawa warga Palestina. Negara-negara di dunia belum menemukan konsensus tentang cara untuk menyelesaikan masalah konflik ini, hal ini tentunya akan menyebabkan penderitaan bagi ratusan, ribuan, hingga jutaan warga Gaza. Lantas, benarkah akan ada manusia yang turun ke bumi ini untuk menyelamatkan penduduk Palestina, dan akan menghancurkan serta membinasakan para Zionis Israel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Sobat Sains Islami Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan hidup oleh Allah SWT Dan jangan lupa tulis doa kalian di kolom komentar untuk para saudara-saudara kita di negeri Palestina Semoga mereka selalu diberikan keselamatan dan lindungan dari para Zionis Israel oleh Allah SWT Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sekarang ini, Zionis Israel tengah berkuasa menjalimi saudara-saudara kita di negeri Palestina Tetapi, tahukah Sobat Islami, bahwa ternyata hal itu tidak akan terus berlangsung selamanya Ada saatnya mereka akan bertemu dengan kekalahannya Terutama di akhir zaman Kelak Sang pemimpin akhir zaman Al-Mahdi atau Imam Mahdi Yang akan menghancurkannya para Zionis Israel ini Atas izin Allah SWT Lantas, siapakah sebenarnya Imam Mahdi ini? Imam Mahdi adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Allah SWT Untuk menghapus semua kezaliman dan ketidakadilan yang ada di muka bumi ini Namun, perlu diketahui bahwa Imam Mahdi bukan merupakan sebuah nama Melainkan hanya gelar sebagaimana dengan halifah atau Amirul Muqminin Secara garis besar tugas Imam Mahdi adalah menegakkan keadilan di bumi ketika kiamat datang Menurut hadis riwayat Ibnu Majah Imam Mahdi akan muncul dan keluar dari timur Jazirah Arab Imam Mahdi akan muncul setelah Dajjal Dan sebelum kemunculan Nabi Isa Selain itu, Imam Mahdi berperan untuk menguasai seluruh bangsa Arab Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi Dunia tidak akan berlalu pergi Sehingga bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki dari kalangan ahli baikku Yang namanya bersamaan dengan namaku Saat hari kiamat tiba, dunia akan menjadi sangat kacau Di tengah kekacauan dunia, Imam Mahdi lah yang bertugas untuk menuntun manusia kembali ke jalan Allah Mulai dari memberantas hal yang mengingkari keberadaan Allah Melaksankan syariat Islam berdasarkan aturan Al-Furan Mempererat perdamaian, keamanan, serta kesejahteraan umat Islam Selain itu, Imam Mahdi akan datang ke bumi dengan membawa keadilan selama tujuh tahun Hal ini disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad Yaitu Al-Mahdi dariku Dahinya luas dan hidungnya mancung Dia akan memenuhkan bumi dengan keadilan Sebagaimana ia dahulunya dipenuhi dengan kezaliman Dan dia akan menguasai selama tujuh tahun Hadis Riwayat Abu Daud Selain itu, Nabi Muhammad juga bersabda Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku Allah akan menurunkan hujan kepadanya sehingga Bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya Diberikan kepadanya harta yang melimpah Semakin banyak binatang ternak Dan pada saat itu umat semakin mulia Dan ia memerintah selama tujuh atau delapan tahun Berikut ciri-ciri dari Imam Al-Mahdi Menurut Ensiklopedi Islam Imam Mahdi adalah seorang juru selamat di akhir zaman Yang dipilih oleh Allah Untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi Imam Mahdi memiliki nama seperti Rasulullah Demikian pula nama ayahnya yang seperti nama ayah Rasulullah Diriwayatkan dari Abdullah bin Masud Rasulullah bersabda Jika tidak tersisa satupun hari di dunia Kecuali sehari saja Niscaya Allah akan memperpanjang hari itu dan mengirim seorang pria dari keluarga ku Namanya sama dengan namaku Dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku Dia akan menebarkan kebijaksanaan Dan keadilan di dunia Saat dunia dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan Kondisi dunia ketika dipimpin oleh Imam Mahdi Imam Mahdi dipercaya sebagai juru selamat Sebab pada masa kepemimpinannya Ketidakadilan di dunia akan sirna Dari Abu Saideh Al-Hudri Rasulullah bersabda Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku Allah akan menurunkan hujan kepadanya Sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya Diberikannya harta yang melimpah Semakin banyak binatang ternak Dan pada saat itu umat semakin mulia Dan ia memerintah selama tujuh atau delapan tahun Hal ini tidak lain Dan tidak bukan Mengisyaratkan bahwa Kedatangan Imam Mahdi Menjadikan kepemimpinan umat Islam Dalam melawan para Zionis dan musuh Allah Di akhir zaman Zionis Israel akan melakukan pengkhianatan Akibat pengkhianatan Zionis Israel terhadap Al-Mahdi Maka Israel dikepung untuk kemudian dihancurkan Kekalahan Brum Amerika dan sekutunya diamak Dan dabiknya membuat Israel ketakutan Hal ini berarti Kaum muslimin bersama Al-Mahdi Sebentar lagi akan menghancurkan Israel Seluruh penduduk Zionis Israel dicekam ketakutan Kaum muslimin akan mengepung kaum Yahudi Celakalah Ariel Aku akan menyesakan Ariel Sehingga orang mengerang dan mengaduh Dan kota itu akan seperti perapian bagiku Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau Akan membuat tempat-tempat pengintaian Untuk menghimpit engkau Dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau Maka Engkau akan merendahkan diri Dan engkau bersuara dari dalam tanah Perkataanmu terdengar samar-samar dari dalam debu Suaramu akan berbunyi seperti arwah dari dalam tanah Dikutip dari Perjanjian Lama atau Bibel Kitab Yesaya Ayat 1-4 Dan yang terakhir Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadits Imam Mahdi muncul saat tampak kerusakan di bumi Imam Mahdi akan muncul menjelang hari akhir Namun sebelum kiamat Bumi akan diguncang oleh serangkaian musibah Seperti bencana alam, peperangan, dan lain sebagainya Di saat itulah Imam Mahdi diakini akan muncul Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah Ketengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia Dan gempa-gempa Ia akan penuhi bumi dengan keadilan Dan kejujuran sebagaimana sebelumnya Dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman Hadis Riwayat Ahmad Muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin Rasulullah bersabda Akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang halifah Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah Dan ia lari ke Mekah Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Mekah Dan mereka membawa laki-laki itu dengan paksa kemudian Membayatnya antara sudut Ka'bah dengan makam Ibrahim Hariwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Umu Salamah Imam Mahdi datang setelah munculnya Dajjal Pada beberapa riwayat menerangkan bahwa Imam Mahdi datang setelah Dajjal datang ke bumi Dajjal adalah manusia keturunan Adam alaihi wassalam Yang memiliki kekuatan luar biasa Dajjal mengacaukan manusia dan menyebarkan fitnah Kecuali kota Mekah dan Madinan yang tidak bisa dimasuki Diikuti dengan turunnya Nabi Isa alaihi wassalam Setelah Imam Mahdi datang ke bumi Maka diikuti oleh munculnya Nabi Isa alaihi wassalam Imam Mahdi dan Nabi Isa diizinkan akan perang melawan kezaliman yang dilakukan Dajjal Allah telah menjajinkan kemenangan terhadap Imam Mahdi Dan Nabi Isa alaihi wassalam Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis berikut Kalian perangi Jazirah Arab Dan Allah beri kalian kemenangan Kemudian Persia atau Iran Dan Allah beri kalian kemenangan Kemudian kalian perangi Rum Dan Allah beri kalian kemenangan Kemudian kalian perangi Dajjal Dan Allah beri kalian kemenangan Hadis Riwayat Muslim Imam Mahdi Itulah yang dimaksud sebagai manusia yang akan turun ke bumi Untuk menyelamatkan para saudara kita di negeri Palestina Terima kasih Sobat Sains Islami Yang telah menonton video ini hingga selesai Jangan lupa like dan subscribe channel ini Agar kita lebih bersemangat dalam membuat konten yang bermanfaat Mengedukasi Dan tentunya yang lebih menarik lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton